hai oke jadi ada kali ini ada cantokkan rambut seperti ini telurus rambut Hai ini rusaknya itu tidak panas ini sudah kondisi dicolok ping tapi tidak panas dan ini sudah posisi on bisa dilihat tidak ada tanda-tanda kehidupan Oh ada kedip nah Hai ada kedip kadang-kadang ya kadang-kadang gedip gitu aja dan tidak panas Mari kita lihat cek 3.go-go-go kita bongkar dulu yang untuk menganalisanya menggunakan avometer model nomor HG 33 dan tadi itu adalah tipenya kemudian ini adalah elemen dari pemanas atau cat tokan bisa dilihat elemennya itu lebar ya kemudian bodinya itu terbuat dari keramik berwarna putih seperti kita tahu yang bagian keramik itu yang bagus ya yang model keramik dan ini adalah yang dicurigai rusak ada IC nya ya semua saya sempat mencurigai SCR tetapi saya berkeyakinan bahwa IC nya yang rusak Oke sebaiknya ini karena belum ada spare part saya akan bikin video tutorial asal nyala ya Oke komponen SCR tadi ternyata adalah teriak dan sudah dilepas dan IC nya pun juga sudah dilepas Hai baik saya akan memperbagi alat ini tanpa otomatis ya jadi on off nya secara manual kemudian nanti setelah IC nya ada biru dipasang saya lihat tempat IC nya sudah kosong kemudian pada SCR atau tetep Hai semikonduktornya sudah enggak ada kemudian bisa dilihat ini kabel disambung ya udah kabung nah bisa diperhatikan ya tadi ada sambungan kabel hanya disambung itu saja Hai jadi ini adalah membaipas listrik Hai dari tegangan PLN input itu langsung masuk ke bagian elemen pemanas pada cartokan itu sendiri Hai bisa dilihat lampu kembali nyala Hai ini setelah disambung ya setelah dicampur tadi Hai tanpa IC juga tanpa transistor transistor Hai atau semikonduktor Hai Oke untuk mengetes apakah elemennya ini panas atau tidak setelah dinyalakan beberapa menit saya sudah siapkan alat yaitu menggunakan termometer tembak bisa menggunakan termometer badan tetapi saya tidak punya kebetulan adanya termometer tembak yang warna kuning ini Hai langsung saja Hai langsung saja saya akan melakukan tes ya Hai Oke bisa dilihat pada suhu kainnya itu 26 dan saya akan mencoba pada Hai elemen Hai catokan berapa hai 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 oke saya nyalakan lampunya ya kemudian lamp sinar infrarad nya juga Hai baik bisa dilihat ya Hai ini 27 kemudian saya coba pada elemen catokan 47 ya Oh 62 pada elemennya hai hai oke 42 61 61 61 ya yang benar ya 60 naik terus 87 Penaikannya sangat cepat ya 888 Wow B100 ternyata Hai oke seperti itulah teman-teman jadi catokan ini berhasil saya perbaiki jika ingin mematikan ya tinggal Hai tetekin power itu ya colokan itu dikasih cetekan gitu jadi ngontrolnya secara manual nanti akan saya bikin video setelah ada komponen IC nya Hai Oke jadi saya berhasil memperbaiki catokan rambut ini dan berhasil nyala bisa dilihat ya ini nyala Oke berhasil nyala kembali dan ini hangat lagi kemudian saya akan mencoba mencetok rambut Oke saya rasa sudah cukup badai membahana jadi catokan ini catokan lumayan ya dari keramik terus kemudian panas ini jenisnya otomatis dan untuk kerusakan pada IC komponennya masih dipesankan harga IC nya itu murah mungkin lebih mahal dari ongirnya kemudian nanti akan saya bikinkan video jika ingin Hai tolong dibikinkan video tutorial memperbaikinya silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar sih jika sudah ada video saja menuju ke TKP ya masih bisa diperbaiki Jangan dibuang Oke apapun itu silahkan tinggalkan saja di kolom komentar di bawah ya di bawah sini dan akhir kata terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa untuk follow dan subscribe nya like komentar terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya selamat menikmati